Halo guys, di video kali ini aku bakalan bahas gimana sih cara setting emblem dan build untuk Alucard Nah untuk Alucard sendiri di patch 1.6.94 ini emang gak dapetin bapak atau nerf Nah berhubung udah lama nih gak share untuk susunan build dan emblem Alucard Disini aku bakalan share lagi, nah disini aku bakalan bagiin untuk susunan emblem dari emblem assassin dan emblem fighter Dan selanjutnya aku bakalan bahas untuk spell dan untuk buildnya Build for kalian yang baru pertama kali untuk nontonin video ini atau baru kali ini berkunjung ke channel ini Kalian bisa to scroll di elemen channel ini dan kalian bisa cari build hero-hero lain Nah jadi langsung aja kita untuk susunan hero yang Alucard Disini kalau kalian mau main hyper, kalian bisa ambil untuk 3 movement speed dan 3 physical penetration Dan untuk talent emblem disini aku saranin untuk ambil ke arah killing spree Nah untuk kelebihan dari 3 movement speed, untuk masalah rotasi disini tuh kalian bakalan lebih cepat Karena disini kalian tuh dapet tambahan di awal itu 3 movement speed Nah jadi karena disini tuh untuk seorang hyper itu juga penting banget untuk rotasi Jadi kan perlu banget buat ambil 3 movement speed Terus buat kalian yang mau main sebagai Alucard sebagai offlander Kalian bisa pakai emblem fighter Kalau emblem assassin juga bisa sih Dan susunannya tuh kayak gini Yaitu 3 physical attack dan 3 physical penetration Dan talent emblemnya festival of blood Nah buat kalian yang emblem assassin atau emblem fighter Kalian tuh masih kecil Dan emblem physical kalian yang gede Kalian bisa pakai susunan yang tadi Nah mungkin buat emblem physical disini kalian cocok buat kalian yang baru main ya Nah jadi disini untuk susunan emblemnya sih yang terbaik ini sih dari yang Alucard Nah terus untuk battle spell Kalau misalnya kalian mau mainnya hyper udah pasti jungler Tapi kalau kalian mau mainnya offlander Kalian bisa pakai flicker atau execute Terus untuk build Nah untuk build disini mungkin aku bakal cedasin untuk fungsinya Nah untuk build yang pertama disini Kalian bisa pakai sepatu top boots Atau sepatu yang bisa ngurangin damage magic Dan kalian tuh juga bisa ngurangin untuk code controlnya Atau durasi code controlnya Lalu selanjutnya kalian bisa beli war X Disini kalian bisa dapetin dengan harga 2100 Dan yang paling penting ada di pasif uniknya Karena untuk setiap stack Kalian tuh bisa dapetin 10 physical attack Dan 2 physical penetration Dan itu bisa di stack sampai 8 kali Nah terus untuk selanjutnya kalian bisa beli endless battle Disini kalian juga harus pikirin untuk pasif uniknya Karena disini penting banget Untuk dari endless battle sendiri Untuk alukar Dan kalian bisa dapetin physical life steal Terus selanjutnya kalian bisa beli malefic roar Disini kalian bisa dapetin attribute physical penetration Yang cukup besar Yaitu 35% Dan kalau misalnya di team musuh itu ada physical defense Disini malah ngebuat physical penetration kalian tuh bertambah Jadi disini memang bagus banget malefic roar Terus kalian bisa beli blade of despair Blade of despair disini item damage Yang bisa dibilang cukup mahal Tapi physical attacknya memang gede Nah untuk item terakhir Disini kalian bisa beli immortal Atau kalian bisa isi dengan item defense lain Yang memang lebih kalian butuhin Nah jadi untuk item defense Disini gak harus immortal Kalian bisa beli antena shield Atau item defense yang memang lebih kalian butuhin Terus untuk build yang kedua Disini bisa dibilang build yang memang hasilin physical penetrationnya cukup tinggi Ya meskipun disini tanpa war x Tapi disini memang kalian tuh lebih main ke arah penetration Nah disini untuk build yang pertama kalian beli Kalian bisa jadiin sepatu dulu Baru kalian ke arah hunter strike Dan setelah kalian beli sepatu disini tuh Kalian bisa pake yang retributionnya tuh Yang blade retribution ya Nah terus setelah kalian beli sepatu Kalian bisa beli malefic roar Disini malefic roar bagus Terus karena udah aku selesai tadi ya Di build yang pertama Terus endless battle Disini kalian bisa dapetin physical life steal Nah itu 10% Dan untuk item yang kelima Kalian bisa beli immortal Nah untuk item yang kelima ini Gak wajib untuk immortal ya Kalau memang kalian lebih butuhin item defense yang lain Kalian bisa beli item defense yang lain Nah terus disini Untuk susunan build yang BUD Kalian juga gak harus BUD Kalian bisa ganti ke arah Terus build meteor Atau build yang memang lebih kalian butuhin Terus untuk build yang terakhir Disini build yang sebenernya aku pake Tapi memang karena disini Aku biasanya kalo pake alu tuh Liat kondisi banget ya Karena memang alu tuh hero yang Gak bisa dipake di segala kondisi Jadi kalo semisal kondisinya disini Aku tuh early game nya dapet kill Dapet assist Disini aku beli langsung ke arah BUD Nah dan ada tambahan Kalo semisal kalian juga farming nya gak kesusahan Nah jadi kalian bisa langsung tuh beli ke BUD Tapi kalo posisi kalian tuh Buarnya tuh selalu dikena rusuh Waktu farming Terus kalian mati mulu Terus kalian aku saranin Jangan langsung beli ke arah BUD Karena disini membuat kalian Justru gak jadi-jadi Nah selanjutnya Kalian bisa beli malefic roar Dan rose gold meteor Nah rose gold meteor disini Bagusnya tuh untuk pasif uniknya Yang bisa kalian bahas sendiri tuh Karena kalo kalian tuh HP nya dibawah Pasif uniknya Waktu HP kalian tuh Bakal menyentuh 30% Disini kalian bakal dapet shield Terus untuk item bull terakhir Sama yang aku bilang tadi Kalian bisa isi dengan Bull-bull defense Baik itu Immortal Adena shield Atau Food force Atau bull defense Yang memang lebih kalian butuhin Nah terus untuk Hero-hero Apa saja sih Yang bisa nge-counter Alucard Nah untuk Alucard sendiri Tipikal hero fighter Yang kalo sudah masuk war Itu Keluarnya susah Beda dengan hero-hero meta sekarang Kayak Tamus Itu masih bisa lah Terus untuk Hero-hero kayak Yuzhong Itu juga Bisa banget Nah kalo Alucard ini Itu justru kalo Semisal udah masuk war Ini kayak harus All-in gitu Jadi kayak Keluarnya tuh susah Atau tarik ulurnya tuh Agak susah sih Nah Disini aku punya tips Untuk cara nge-counter Di hero yang biasanya nih ya Waktu kalian pake Janger Alucard Terus kalian dirusuh Terus kalian gak bisa Ngapa-ngapain tuh Nah disini kalian bisa Pick hero yang Di early gamenya kuat Dan slow banget Contohnya untuk Match yang sekarang ini tuh Ada Lilia Dan hero yang bisa ngasih Efek slow dan stun Secara bersamaan Itu kalian bisa Pick Valir Nah jadi Kalian kalo Semisal pake Jungle Alucard Kalian tuh bisa Suruh tim Mid lane kalian Jadi mid lane kalian Suruh aja untuk Pick hero yang Anti counter gitu Jadi kayak kalian bisa Pick Valir Atau Lilia Jadi kalo Semisal tim musuh Mau ngerusuh Alucard kamu Disitu mereka Bakal mikir 2 kali Nah terus Untuk hero Marchman disini Menurut aku Gak ada Masalah sih Karena Semua Marchman Disini kalo Misal di lock Assassin pun Juga Agak kesulitan Marchman nya Mungkin yang Lebih susah disini Adalah Brody Karena Brody disini Memang hero yang Durabilitasnya cukup Bagus Dari sekian Banyak Marchman Nah terus Untuk hero Tank disini Ya hero-hero Yang di Erdikin tuh Rusuhnya kuat banget Contoh kayak Hylos Terus ada Hilda juga Dan disini Memang kalo kalian Mau pake Alucard Aku saranin sih Jangan asal Pick Alucard Di segala kondisi Nah Karena Alucard disini tuh Hero yang Lemah banget Waktu kena CC Jadi kalo Semisal kalian Pake Alucard Disini kalian Bener-bener Perhatiin Traffic kalian dulu Jadi kalo Kalian mau Di epic Atau Mau di legend Atau Mau di mythic Kalo kalian Mau pake Alucard Itu tetep Harus Liat kondisi Game Atau Traffic Kalian Gak bisa Kalian Sembarangan Untuk Pick Alucard Ini Nah Jika kamu Ngerasa Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Dan share Keteman Kalian